Tidak pernah ada hadith Nabi satupun setelah kalian mapan secara ekonomi baru menikah. Tidak pernah. Tapi malah terjadi banyak sahabat yang menikah sementara mereka tidak punya apa-apa sama sekali. Kata kuncinya adalah hadith Nabi SAW. Ini sudah sebenarnya saya jelaskan di pertemuan pertama. Menikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Sepadan. Kalau seorang laki-laki gajinya cuma sejuta setengah, dua juta. Memang dia cari wanita yang bisa hidup dengan uang itu. Boleh dia nikah dengan wanita yang kosmetikanya saja dua juta? Akhirnya nombok utang 500 ribu belum makan, belum segalanya. Ini tidak boleh. Ya memang dia nikah dengan wanita yang akfa, yang sepadan. Ada wanita Masya Allah yang beli bedak cuma 30 ribu. Mungkin dia beli makanan cuma 40 ribu, makan sama suaminya cukup. Sudah terbiasa hidup sederhana. Nah itu jadikan sebagai pasangan hidupnya. Menikah dengan orang yang sepadan. Ini ada tuntunan Nabi SAW. Terima kasih telah menonton!